yang pada saat itu mereka sedang berdiskusi soal penemuan-penemuan korban yang sudah dibunuh secara brutal ada disitu pembunuhnya, gak sadar mereka Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wajah jadi di malam minggu ini Nadi akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal dari seorang pembunuh berantai yang berasal dari California Amerika Serikat yang bernama Edmund Emil Kamper III atau Edmund Kamper dan wak si Edmund ini terkenal dengan ukuran badannya yang sangat besar, hampir 2 meter wak dan selain itu juga dia ini terkenal akan kecerdasannya yang sangat tinggi karena hasil tes IQ-nya itu bisa sampai 145 wak untuk perbandingan aja lah nih wak ya IQ-nya Albert Einstein itu diperkirakan sekitar 160 nah dia 145, udah hampir sama kayak si Epstein kan jadi lumayan cerdas dia ini wak tapi gak itu aja dia ini juga terkenal karena dia ini sudah mempunuh 10 orang termasuk kakek sama neneknya wak pada saat dia ini masih berusia 15 tahun dan dia ini juga sudah membunuh ibu kandungnya sendiri pada saat dia berusia 24 tahun dan masih banyak korban-korban lainnya nah jadi sebenernya gimana sih kisah dari pembunuh berantai yang cerdas tapi besar kali badannya ini kita langsung masuk aja ke ceritanya check it out oke jadi seperti biasanya sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Edmund Kamper ini ya wak ya jadi wak si Edmund Emil Kamper III ini lahir di Burbank, California pada tanggal 18 September tahun 1946 eh 48 nah dia ini adalah anak tengah dan satu-satunya putra yang lahir dari pasangan Clarnell Elizabeth dan Edmund Emil Kamper II sama nih namanya sama bapaknya bapaknya nomor 2 dan nomor 3 dan si Edmund ini wak mempunyai kakak dan adik perempuan dia anak tengah nah sang ayah adalah seorang veteran perang dunia kedua yang bertugas menguji senjata nuklir di Pacific Proving Grounds sebelum akhirnya mereka ini balik lagi ke California dan sekembalinya si Edmund beserta keluarganya ini ke California bapaknya ini bekerja sebagai tukang listrik sementara Clarnell ibunya sering mengeluh tentang pekerjaan kasar suaminya ini wak tapi walaupun demikian si Edmund ini dekat kali wak sama bapaknya hubungan dia dengan bapaknya tuh dekat lah gitu sampai akhirnya hubungan ini hancur ketika orang tuanya si Edmund ini berpisah di tahun 1957 dan akibat dari perceraian ini si Edmund ini pun akhirnya dibesarkan oleh ibunya sendiri gak di California lagi wak di Helena Montana nah selama sudah berpisah dengan ayahnya dan dia ini tinggal sama mamaknya dia ini memiliki hubungan yang sangat tidak baik gitu sama bapak eh sama bapaknya sama mamaknya tidak sedekat hubungannya dengan ayahnya karena memang si Clarnell ini atau ibunya adalah seorang pecandu alkohol yang memang sering meremehkan, mempermalukan dan kadang juga melecehkan si Kemper wak ibunya ini sering lah wak ngejek si Edmund ke garam memang badan yang besar kali itu ha dan mencemoohnya sebagai orang yang benar-benar aneh kata mamaknya dan wak ya ibunya ini juga suka menolak untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada Kemper karena dia ini takut akan mengubah si Edmund menjadi gay dan juga kadang ibu dia suka mengatakan kepada Kemper bahwa dia mengingatkannya kepada ayahnya atau mantan suaminya itu dan bahwa tidak akan ada wanita yang akan mencintai kau kata mamaknya dan juga nih wak ya si Clarnell ini sering membuat putranya ini tidur di ruang bawah tanah wak di kunci karena memang mamaknya ini takut si Edmund ini bahkan menyakiti saudara-saudara perempuannya padahal si Edmund diam-diam aja gak ada berperangai wak pada saat itu mamaknya ini aja yang under estimate gitu loh sama anaknya dan bahkan nih wak ya gara perangai jahat mamaknya itu si Edmund ini pun menggambarkan ibunya sebagai wanita pemarah yang sakit gitu wak dan mungkin dikarenakan tekanan dari mamaknya yang kayak gitu wak pada saat si Edmund ini berusia 10 tahun Edmund ini sudah mulai menunjukkan perilaku anti sosial dan sudah mulai melakukan kekejaman terhadap hewan kalau kalian udah ngikutin aku dari lama atau kalian juga salah satu pendengar cerita-cerita kriminal pasti tau kali kan para pembunuh berantai ini dideteksi dengan masa lalunya yang suka menyiksa hewan jaga-jaga wak kawan-kawan kalian atau orang-orang dekat kalian kalau dari kecil atau dari lama kalian kenal dia, dia udah suka nyisa hewan ah tolong diingatkan dari sekarang wak ya sebelum terlambat karena memang ini wak kebiasaan dari si Edmund Camper ini waktu umur 10 tahun tuh wak dimana dia ini pernah mengubur hidup-hidup seekor kucing peliharaannya dan setelah mati nih wak ya dia bakal menggali kucingnya itu kembali terus dipenggel nanti udah dipenggel kepala si kucing itu dipasangnya kepala kucing itu di atas paku wak dan setelah melakukan hal ini wak Edmund itu pernah mengatakan bahwa dia ini memperoleh kesenangan karena dia ini berhasil berbohong kepada keluarganya tentang m**** kucing itu terus nih wak ya pada saat dia berusia 13 tahun dia pun m**** kucing keluarga lain karena memang dia ini iri hati karena dia ini merasa sang adiknya lebih menyukai kucing tersebut daripada dia kamper pun kemudian menyimpan p**** kucing itu di dalam lemarinya sampai akhirnya si karnal mamanya menemukannya wak dan selain itu juga nih wak ya kamper juga memiliki kehidupan fantasi yang kelam dimana pernah nih wak ya di saat dia ini sedang bermain boneka sama adik perempuannya permainan itu berujung pada pelepasan kepala dan tangan dari boneka-boneka itu pernah juga di suatu kesempatan ketika kakak perempuan ini menggodanya menggodanya tuh kayak bau becanda gitu loh wak kakaknya ini nanya lah ke si Edmund kan kenapa aku gak coba cium gurumu katanya terus wak si Edmund menjawab jika saya menciumnya saya harus mem***** dia terlebih dahulu kak kata si Edmund wak terpikir gak sama kalian kalian cuma disuruh digoda aja nih wak coba kok cium si gurumu itu kalau orang normal kan pasti ih apa sih kau gitu kan ini dia enggak wak iya nanti ku cium tapi harus kub***** dia dulu pikir gak kalian kalau tiba-tiba ada kawan kalian atau gak usah kalah kawan saudara dekat kalian tuh wak ngomong kayak gitu nah itulah fantasi kelamnya si Edmund dari kecil wak dan gak cuma itu aja nih mohon maaf permainan favorit camper sebagai seorang anak adalah kamar gas dan kursi listrik wak dimana dia nih pernah ya meminta adik perempuannya ini untuk mengikatnya di kursi dan menghidupkan tombol imaginernya dia dan nanti barulah itu dia kemudian akan jatuh dan menggelir-gelir gitu lah wak di lantai berpura-pura kalau dia nih memang sudah dieksekusi dengan menghirup gas dan sengatan listrik dari kursi dia tadi permainan seperti apa itu? itu pula permainan favorit dia wak dan selain itu juga wak ya si Edmund ini sebenarnya memiliki pengalaman yang mendekati kematian pada saat dia masih jadi anak-anak tuh ha dimana hal ini terjadi ketika kakak perempuannya ini mencoba mendorong si Edmund ini di depan kereta dan pernah juga di lain waktu kakaknya ini berhasil mendorong si Edmund camper ini dalam kolam renang waktu didorong di rel kereta hampir ketabrak waktu didorong ke kolam renang hampir meninggal hampir tenggelam si Edmund itu nah wak jadi itulah tadi sedikit latar belakang dari masa lalunya si Edmund camper 3 ini ya sekarang kita masuk nih ke pembunuhan pertama dan pembunuhan selanjutnya yang sudah dilakukan sama si Edmund check it out nah jadi wak ceritanya pada saat si Edmund ini sudah berusia 14 tahun si Edmund ini memutuskan untuk kelari lah itu wak dari rumahnya dalam upaya untuk berdamai dengan bapaknya di California karena memang setelah perceraian orang tuanya hubungan dia sama bapaknya ini yang awalnya akrab kali jadi renggang memang ditambah lagi di rumah dia dapat diskriminasi dari mamanya gak nyaman lah dia di rumahnya itu kan akhirnya dia memutuskan lah itu untuk cabut nih ke tempat bapaknya nah sesampainya dia di rumah bapaknya nih wak ya dia mengetahui bahwa bapaknya ini ternyata sudah menikah lagi dan memiliki anak juga tapi walaupun demikian pada saat si Edmund ini nyampe rumah bapaknya bapaknya pun udah kayak mau berdamai lah gitu sama si Edmund Pak aku tinggal disini ya Pak aku gak nyaman di rumah katanya yalah gak apa-apa lah gitu sama bapaknya kan asalkan kau nih bisa bernamai juga nih sama ibu tiri dan ada adek tirimu jadi sempat tinggal tuh wak si Kemper di rumah bapaknya beserta keluarga baru bapaknya itu kan tapi ternyata wak ya kehadirannya si Kemper dengan perilaku anehnya tersebut membuat ibu sama adek tirinya ini resah gitu gak nyaman lah gitu ada di rumah dan dikarenakan hal ini setelah ibu tirinya nih mengeluhkan hal tersebut kepada bapaknya bapaknya ini pun langsung mengirimkan si Edmund ini untuk tinggal bersama kakek sama neneknya dari pihak bapaknya di sebuah peternakan di pegunungan North Fork di California juga wak akhirnya eh lah si Edmund ini kesian kan wak ya pergilah dia tuh ke rumah kakek nenek dari pihak bapaknya tapi udah sampai disana wak si Kemper tuh benci tuh untuk tinggal di North Fork tadi dan dia pun gak nyaman tuh tinggal sama kakek neneknya dimana dia ini menggambarkan kakek ini sebagai seseorang yang pikun dan dia ini juga mengatakan bahwa neneknya ini terus menerus juga merendahkan dia beserta kakeknya juga wak tapi walaupun demikian cukup lama juga nih wak si Edmund ini tinggal di rumah kakek neneknya hampir satu tahun lah itu wak dia tinggal bersama mereka sampai akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1964 pada saat dia ini berusia 15 tahun disinilah wak pem***an pertama yang dilakukan si Edmund Kemper terjadi dimana dia ini memb*** kakek dan neneknya dan pada saat kejadian itu wak ya digambarkan atau diceritakan kepada si Kemper pada saat itu dia ini lagi duduk lagi tuh wak di meja dapur bersama neneknya pada saat itu suasana lagi gak baik wak dia lagi betengkar tuh sama neneknya di meja dapur itu nah Kemper yang memang sudah penuh dengan emosi dan dia ini juga udah gak suka sama neneknya dia pun langsung mengambil senapan pemberian kakeknya untuk berburu dulu dan dia ini kemudian langsung masuk kembali ke dapur dan menem*** mati neneknya di bagian kepala sebelum akhirnya dia ini menem*** dua kali neneknya di bagian punggungnya wak dan dari beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa Kemper ini juga men*** mayat neneknya beberapa kali dengan pisau dapur dah matilah itu kan wak neneknya itu mereka berdua aja tuh di rumah kakeknya lagi gak di rumah kakeknya lagi bebelanja di luar untuk beli bahan-bahan makanan wak gak lama kemudian balik lah ini si kakek kan bawa beberapa belanjaan bahan makanan tadi baru aja si kakek ini buka pintu mau masuk wak Kemper langsung keluar dengan senapan dia tadi langsung men*** si kakek dengan brutal kali di depan pintu masuk dah mati juga nih kakeknya dan pada saat itu si Kemper tidak yakini wak apa yang harus dia lakukan selanjutnya jadi akhirnya dia telepon lah itu mamanya dan dia ini menyuruh mamanya untuk menghubungi kepolisian setempat akhirnya polisi dan ambulans datang Kemper pun langsung lah itu ditahan di kantor polisi dan setelah penangkapannya itu diinterogasilah ini si Kemper kan kenapa aku bun*** sama nenekmu kata polisi kalian tau dia jawab apa? aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya mem*** nenek dan dia juga bersaksi bahwa kenapa dia ini mem*** kakeknya supaya kakeknya ini tidak perlu mengetahui bahwa istrinya sudah meninggal wak dan dari penjelasan yang diberikan oleh si Enman ini pun akhirnya dia didiagnosis, menderita, skizofrenia, paranoid dan hal ini disampaikan langsung oleh psikiater pengadilan dari si Edman Kemper wak karena memang kejahatan Kemper ini dianggap tidak dapat dipahami untuk dilakukan oleh anak berusia 15 tahun dan sang psikiater ini pun mengatakan bahwa pembunuhan yang telah dilakukan oleh si Kemper ini adalah caranya untuk bisa membalas penolakan ayah dan ibunya di satu sisi nih wak ini bukan pembelaan karena dia sudah membunuh kakek neneknya ya tapi di satu sisi juga aku kayak ngerasa kesian juga si Edman ini lonely, kesepian gitu wak di rumah dia diintimidasi sama mama kandungnya dia mencoba mendekati bapaknya, ditolak juga sama bapaknya gitu kan bagian sininya aku agak sedih gitu tapi bukan berarti dia betul tuh melampiaskan semuanya ke kakek neneknya kan tetap salah itu gak ada pembelaan dan atas diagnosa ini pun akhirnya pengadilan memutuskan untuk mengirim si Kemper ini ke rumah sakit negara bagian atas Kadero dimana di rumah sakit ini memiliki fasilitas keamanan maksimum yang menampung narapidana yang sakit jiwa dan di atas Kadero ini atau di rumah sakit ini psikiater di rumah sakit tersebut tidak setuju dengan diagnosis psikiater pengadilan wak ada perbedaan nih antara diagnosis dari si psikiater pengadilan sama psikiater yang ada di rumah sakit itu dimana laporan mereka menyebutkan bahwa si Edmund Kemper ini tidak menunjukkan adanya gangguan pikiran dan tidak ada ekspresi delusional atau halusinasi sama sekali dan mereka juga menilai Edmund Kemper ini sebagai orang yang cerdas dan mawas diri karena memang penilaian ini juga diberikan atas dasar hasil dari tes IQ-nya tadi yang telah diambil oleh Kemper selama dia ini berada di dalam rumah sakit itu wak dan itulah menunjukkan kalau memang hasil tes IQ-nya si Kemper ini sampai 145 pak itulah yang membuat ada perbedaan antara diagnosis dari psikiater di rumah sakit dan di pengadilan dan karena hal ini juga wak si Kemper ini membuat dirinya ini bisa disayangi gitu oleh psikiaternya yang ada di rumah sakit dan selama berada di rumah sakit tersebut wak Kemper ini pun menjadi narapidana teladan dan dilatih untuk melakukan tes psikiatris kepada narapidana lain pula dan karena memang performanya yang dapat memuaskan si psikiaternya ini psikiaternya itu bahkan pernah berkata bahwa si Kemper ini adalah pekerja yang sangat baik dan bukan tipikal sosiopat tapi bisa gitu pula ya apa jangan-jangan mungkin ya menurut aku Gegara memang selama ini dia tuh kayak gak pernah ada orang yang pengen mendengar dia soal keluh kesahnya terus dia bertemu sama psikiater pastilah psikiaternya itu mendengar keluh kesah dia kan disitulah pula dia tuh kayak ngerasa ye aku kayak dianggap makanya itulah dia tuh bisa berbuat baik kepada narapidana-narapidana yang lain betul? kalau gak betul lah tambahin lagi lah di bawah ya wak ya kemudian wak pada saat si Edman ini berusia 21 tahun setelah kurang lebih 6 tahun tuh ada di rumah sakit itu dan setelah psikiater di rumah sakit ini pun meyakinkan bahwa Kemper ini telah berhasil direhabilitasi Kemper pun dianggap tidak mengancam untuk masyarakat dan akhirnya dia ini pun dibebaskan bersyarat dari atas kadero rumah sakit tadi dan setelah dia ini dibebaskan dia pun kembali nih tinggal bersama mamanya si Karnal tadi wak terus pada tanggal 29 November tahun 1972 atas rekomendasi dari psikiaternya ini catat atas rekomendasi dari psikiaternya akhirnya catatan kejahatan dari si remaja Kemper ini pun dihapuskan secara permanen dengan pertimbangan Kemper ini mempunyai hak untuk memulai hidup baru tanpa perlu terus dibayangi oleh kesalahan masa lalunya yang kelam itu wak dan saat dia ini tinggal bersama ibunya juga Kemper ini mulai menghadiri community college sesuai dengan persyaratan pebebasan bersyaratnya itu dan Kemper ini juga pernah berkeinginan menjadi polisi tetapi hal itu harus ditolak bukan karena masa lalu kelamnya karena kan memang catatan kriminal udah dihapuskan tetapi dia ini ditolak karena ukuran tubuhnya yang terlalu besar tadi wak 2 meter tinggi ya tapi walaupun demikian setelah penolakan itu Kemper ini tetap menjalin hubungan baik dengan pihak kepolisian dan dikabarkan Denny sering lah itu wak ikut kumpul-kumpul di bar bersama polisi-polisi disana ngobrol-ngobrol udah mulailah itu banyak kawan si Kemper ini dengan polisi-polisi disana wak dan karena memang Denny ditolak menjadi polisi akhirnya Kemper ini pun melakukan serangkaian pekerjaan kasar sebelum akhirnya Denny mendapatkan pekerjaan di devisi Jalan Tol Negara bagian Kalifornia wak nah udah nih anteng aja gitu ya kan udah mulai agak teratur lah gitu hidupnya si Kemper wak setelah dia membunuh kakek sama neneknya tadi udah selesai cerita yang belum masih lanjut ini langsung kita masuk ke aksi pembunuhan selanjutnya yang dilakukan oleh si Kemper see you nah seiring berjalannya waktu wak ternyata si Kemper ini mulai merasa ada dorongan seksual nih untuk membunuh sewaktu Denny bekerja di devisi Jalan Tol Negara bagian Kalifornia tadi dan pada saat dia bekerja di Jalan Tol tadi Denny pun memutuskan untuk tinggal terpisah gitu wak dari ibunya dan akhirnya Denny pun menyewa sebuah apartemen dan berbagi dengan penghuni lain jadi di apartemen itu dia sharing lah gitu wak adek buka aja pintunya deh takut aku maaf ya kompom aja dari kamar mandi udah lompas langsung oke lanjut dan pada saat dia bekerja ini wak dia banyak melihat wanita yang hitchhiking apa hitchhiking itu wak? jadi hitchhiking itu adalah orang yang suka numpang gitu wak di mobil orang nanti dia berhentiin mobil kalau memang masih jalan arahnya sama tujuan dia dia nebeng di mobil itu nah kebetulan wak kan si Kemper ini jaga jalan Tol kan dia sering tuh melihat ada wanita-wanita yang suka hitchhiking ini dan di saat inilah wak timbul tuh ide dia dan Denny pun langsung memulai menyimpan kantong plastik pisau, selimut dan borgol di mobilnya dan tidak lama setelah hasrat seksual untuk mem*****nya itu muncul Kemper pun akhirnya betulan wak memulai aksi pem*****nya di tanggal 7 Mei tahun 1972 dimana korbannya ini adalah dua orang mahasiswa yang berusia 18 tahun yang bernama Mary Ann Peace dan Anita Lushisha wak yang pada saat itu sedang menunggu tumpangan di tepi jalan nah si Kemper waktu itu lagi lewat wak di jalan itu dan dia pun langsung diberhentikan betulan sama kedua anak tadi bagai gayung bersambut yaudahlah diangkutnya lah itu dua wanita tadi ke dalam mobilnya dan setelah satu jam perjalanan wak dia pun akhirnya berhasil mencapai daerah berhutan terpencil tanpa memberitahu penumpangnya bahwa dia ini telah mengubah arah dari tempat tujuan mereka ingin pergi dan disanalah dia ini mulai memborgol si Peace dan mengunci si Anita Lushisha di bagasi mobilnya kemudian dia ini pun langsung memulai menikmang dan mencari Pisha sampai Pisha ini mati setelah si Pisha ini mati kemudian dia ini pun langsung melanjutkan membantu si Lushisha dengan cara yang sama wak dan setelah menghabisi dua wanita ini Kemper pun meletakkan kedua tubuh wanita tersebut di bagasi mobilnya dan kembali balik nih ke apartemen dan waktu di perjalanan mau ke apartemen itu wak dia itu juga sempat dihentikan dalam perjalanan oleh petugas polisi karena memang lampu belakangnya rusak tetapi sayangnya pada saat itu petugas tidak dapat mendeteksi mayat di dalam mobil itu wak dahlah aman lah dia ini jalan lagi tuh dia ke apartemennya balik sewaktu dia sampai di apartemen wak teman sekamarnya Kemper ini kebetulan lagi tidak ada di apartemen jadi dia gampang lah itu kan membawa mayat-mayat itu masuk ke apartemennya dan setelah disana wak si Edman ini pun memotret dan melakukan hubungan seksual dengan mayat-mayat tersebut yang sudah tanpa busana sebelum akhirnya dipot sama dia dan setelah hal kejam itu dia lakukan dia pun langsung melanjutkan memasukkan bagian tubuh wanita-wanita tersebut ke dalam kantong plastik terus diangkutnya lagi ke dalam mobilnya dia lanjutkan lagi perjalanan ke gunung Loma Prieta dan meninggalkan mayat berdua itu disana wak dan nih itulah pembunuhan berikutnya yang dilakukan oleh si Edman Kemper berhenti dia gak mungkin karena memang 4 bulan setelah pembunuhan tadi Kemper pun kembali melancarkan aksi keduanya pada tanggal 14 September tahun 1972 wak dimana pada saat itu Kemper ini sedang mengangkut seorang siswa tari yang berusia 15 tahun bernama Aikoku yang sama juga si Aikoku ini memutuskan untuk mencari tumpangan setelah ketinggalan buswa dan lah si Edman ini kembali lah itu berkendara gitu kan nampak si Aikeko diangkutnya lanjutkan lagi perjalanan tapi gak ketujuan melainkan dia ini berkendara ke daerah terpencil dimana setelah sampai di daerah terpencil itu pun si Edman kembali menodongkan senjata ke Aikoku tadi sebelum secara tidak sengaja dia tidak bisa masuk kembali ke mobil karena ternyata si Aikoku ini berhasil mengunci dirinya di mobil pada saat si Kemper ini di luar dengan maksudnya si Kemper mau menghampiri si Aikiko untuk dibawa keluar tapi Aikiko berhasil mengunci mobil tapi nih pokoknya ternyata gak lama kemudian si Aikoku ini membiarkan balik lah itu si Edman Kemper masuk ke dalam mobil karena si Edman ini sudah mendapatkan kepercayaannya si Aikiko Aikoku sorry dipuju aja lah itu udah biarkan aku masuk gitu hee aja gitu kata si Aikoku dibukanya lah itu pintu mobil masuk si Edman dan betul lah setelah si Kemper ini berhasil masuk lagi kembali ke dalam mobil gak nunggu lama-lama lagi langsung dicek ya si Aikoku sampai akhirnya si Aikoku ini sudah tidak sadarkan diri dan dia memperkonek si Aikoku lalu memukulnya wak disana tapi dan ya setelah dihabisinya si Aikoku Kemper pun akhirnya mengemas tubuhnya si Aikoku ini masukkan lagi ke dalam bagasi mobil dan dia pergi wak tapi gak ke apartemen dia pergi ke bar terdekat untuk minum-minum kumpul lagi tuh sama polisi-polisi itu wak kon kawannya itu makanya si Aikoku di mobil ini barulah setelah itu dia balik ke mobil untuk pulang ke apartemennya dia ini juga kemudian mengaku bahwa setelah dia ini keluar dari bar wak dia ini juga sempat membuka bagasi mobilnya dan kalian tau dia mengatakan apa? dia mengagumi hasil tangkapannya bak seorang nelayan yang mendapatkan ikan yang bagus sekali lah gitu wak dah sama juga nih setelah dia sampai di apartemen pun dia kembali melakukan hubungan seksual dengan jenazah sama juga kayak dua anak tadi di potongnya lah badan si Aikoku ini dan membuang jenazahnya si Aikoku dengan cara yang sama di tempat yang sama juga seperti dua korban sebelumnya gak berhenti si Edman wak aksi selanjutnya dilakukan pada tanggal 7 Januari tahun 1973 dimana si camper yang pada saat itu sudah kembali tinggal balik sama mamanya udah gak di apartemen lagi nih sedang berkendara di sekitar kampus ketika dia ini mengangkut mahasiswi berusia 18 tahun yang bernama Cynthia Ann atau sering dipanggil Cindy dan sama juga si Cindy ini pun melakukan hitchhiking diangkut sama si Edman, dibawa ke hutan, ditembak pakai pistol dan kemudian menempatkan tubuhnya si Cindy ini ke dalam bagasi mobilnya balik lagi nih ke rumah, ke rumah ibunya wicis dimana dia ini menyembunyikan tubuhnya si Cindy ini di lemari di dalam kamarnya semalaman wak dan ketika ibunya ini berangkat kerja di keesokan paginya dia ini pun sama juga melakukan hubungan seksual dan mengeluarkan peluru dari mayatnya si Cindy tadi wak terus yaudah dipotongnya, dipengkutnya tapi dimana? di kamar mandi mamanya wak dan untuk mayatnya si Cindy ini wak kemperin gak langsung dibuangnya dia menyisakan kepala Cindy yang terpengkut selama beberapa hari itu kemudian dikuburkannya tuh wak di taman ibunya dimana posisi kepalanya Cindy ini dibuat menghadap ke atas menuju kamar tidurnya yang di lantai atas wak dan barulah itu dia membuang sisa-sisa tubuhnya dari si Cindy ini bukan di tempat tiga korban sebelumnya melainkan dilemparkannya itu wak dari tebing dan selama beberapa minggu berikutnya semua kecuali kepala dan tangan kanannya si Cindy ini pun ditemukan wak dan seorang ahli patologi menemukan bahwa si Cindy ini telah dipotong dengan gergaji listrik nah udah ditemukan ya itu wak ya satu dari empat korban yang baru-baru ini dilakukan oleh si Edmund Kamper berhenti dia? tidak karena memang aksi berikutnya dilakukan sama si Edmund ini pada tanggal 5 Februari tahun 1973 satu bulan setelahnya tuh ha setelah dia ini mengalami pertengkaran sangit sama mamanya dan karena hal itulah Kamper ini pun memutuskan untuk meninggalkan rumahnya untuk mencari korban baru lagi dan setelah apa yang sudah dilakukan sama si Kamper ini wak gak cuma si Cindy aja udah mulai ditemukan beberapa mahir korban Kemper ini pun sudah ditemukan juga dan dilaporkan ke tim kepolisian dan dengan meningkatnya kecurigaan tentang pembunuhan berantai mahasiswa dan siswa pun disarankan apabila menumpang diharuskan menumpang dengan mobil yang mempunyai stiker Universitas One tapi sayangnya si Kamper juga punya stiker itu karena memang pada saat itu ibunya itu bekerja di Universitas California dan hal ini pula lah yang membuat si Kamper ini dapat melancarkan aksinya balik ya kan tepatnya pada saat dia ini sedang berburu lagi dia ini bertemu lawak sama seorang wanita bernama Rosaline Hatter yang berusia 23 tahun dan Alice Helen Lily yang berusia 20 tahun dan menurut Kemper wak si Rosaline inilah yang masuk ke mobilnya terlebih dahulu yang pada saat itu si Alice kawannya ini tuh udah gak yakin gitu lah kayak udah eh jangan deh jangan mobil ini walaupun punya stiker tapi si Alice ini kayak udah punya firasan gak baik lah gitu tapi si Rosaline ini pula lah yang berhasil meyakinkan kawannya untuk ikutan masuk juga gak udahlah gak apa-apa sebanding jalan kaki gue balik udah masuk aja gitu kata Rosaline betul wak akhirnya itu jebak lah mereka dimana akhirnya si Edmund ini menesel kepala Rosaline sama si Alice secara fatal dengan pistol yang dia miliki dan membungkus tubuh mereka dengan selimut wak dan sama juga seperti korban terakhir Kemper ini pun kembali membawa dua korban ini ke rumah ibunya dan kali ini dia memesel kepala mereka gak dibak mandi ibunya tapi di dalam mobil dan membawa mayat tanpa kepala ini ke rumah ibunya untuk berhubungan seksual dengan mereka wak barulah setelah itu sama juga tubuh mereka dipotong dia pun juga sempat melepaskan peluru dari kedua tubuh korbannya ini guna mencegah identifikasi dan baru dilanjutkan dengan membuang jenazah mereka berdua di keesokan harinya aduh ngilu wak dan dua bulan setelah aksi pembunuhan terakhirnya terhadap mahasiswi tadi wak pada tanggal 20 April 1973 barulah itu si Kemper membuang ibu dan sahabat ibunya dimana hal ini dilakukan atas dendam yang selama ini telah dia pendam terhadap mamanya pada hari itu si Kemper ini memang sengaja menunggu ibunya tertidur dan sewaktu ibunya ini sudah terlelap dia ini pun langsung memukul kepala ibunya pakai palu dan menggok lehernya dengan pisau wak dan dia pun kemudian memenggok dan juga melecehkan tubuh ibunya kemudian Kemper menggunakan kepala ibunya yang sudah terpenggal tadi wak sebagai papan panah taruhnya lah itu kan papan tak tak gitu lah dan selama satu jam lebih wak Kemper ini melemparkan anak panah ke arah kepala mamanya tadi udah puas tuh dia melampiaskan kekesalan dia selama ini ke mamanya Kemper pun kemudian menyembunyikan mayat ibunya ini di lemari dan pergi nih minum bar terdekat minum bar minum-minum di bar terdekat sorry disana dia juga ketemu tuh wak sama kawan-kawan polisinya yang pada saat itu mereka sedang berdiskusi soal penemuan-penemuan korban yang sudah dibunuh secara brutal ada disitu pembunuhnya gak sadar mereka dan sekembalinya dia dari bar tersebut dia ini pun mengundang sahabat ibunya yang bernama Sarah Taylor yang sudah berusia 39 tahun wak diundangnya lah itu ke rumahnya untuk makan malam dan menonton film betul wak dihe-he-in sama si Sarah kan datanglah itu si Sarah dan ketika si Sarah ini tiba gak nunggu apa-apa lagi si Kemper langsung mencekek ya sampe mati dan kemudian meletakkan mayatnya si Sarah ini di lemari loh kenapa dia bunuh sahabat mamanya masalah apa sahabat mamanya kenapa wak karena si Kemper ini melakukan hal tersebut agar Kemper mempunyai jawaban apabila ada orang-orang yang bertanya tentang keberadaan mamanya dan dia ini membuat cerita bahwa mamanya sama si Sarah ini lagi pergi belibur bersama konyol gak wak cuma untuk alasan itu aja tuh ha dan sampe akhirnya pembunuhan dari Sarah ini adalah pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh si Edmund Kemper karena gak lama setelah itu Kemper pun menyerahkan dirinya ke tim kepolisian kok bisa Nat gini kisahnya jadi wak setelah si Kemper ini membunuh mama sama kawan mamanya Kemper ini sempat wak melarikan diri dari tempat kejadian dimana dia berkendara lah gitu kemana-mana tanpa henti kan dan meminum pil kafein agar dia ini tetap terjaga selama perjalanan dan dia pun memiliki 3 senjata dan ratusan butir amunisi di dalam mobilnya karena dia ini sudah mulai merasa yakin kalau dia ini lagi dicari-cari nih sama tim kepolisian tapi karena udah menyetir tanpa henti selama berjam-jam dan dia ini tidak mendengarkan apa-apa tentang pembunuhan ibu sama kawan ibunya Kemper pun sempat ragu wak bahwa pihak kepolisian menyadari kejahatan yang sudah dilakukan ah kayaknya tuh perasaan aku aja lah gitu tapi pada saat berada di perjalanan itu dia pun menyadari kalau aduh aku gak bisa nih hidup dalam pelarian dan akhirnya setelah memikirkan hal tersebut dia pun secara sukarela mencari telepon umum menghubungi polisi dan langsung mengakui semua perbuatannya wak dan setelah menelpon itu dan mengakui semua perbuatannya pak saya Edman Kamper saya sudah membunuh ibu saya saya sudah membunuh sahabat ibu saya tapi nih wak ya setelah dia melakukan pengakuan itu polisi tidak menanggapi pengakuannya dengan serius mungkin hal ini dikarenakan hubungan baik yang memang sudah dibangunnya dengan pihak kepolisian setempat tadi tuh ha jadi polisi yang menerima telepon itu gak percaya atas pengakuan itu wak ha masa iya katanya orang kemarin aja kita juga baru ngobrol-ngobrol di bar kok kok santai-santai aja udah lah gak usah bercanda malah gitu kata polisi wak bahkan yang polisi bilang udah lah wak aku banyak kerja nanti kok telepon balik ya katanya saking memang mungkin gara-gara hubungan baik dia sama polisi-polisi itu loh wak tapi betul pula matikan habis itu ditelepon balik nih sama si Edman dan Edman pun meminta untuk berbicara dengan seorang petugas yang dia kenal secara pribadi namanya aku gak ketahui siapa anggap aja lah namanya Ade gitu ya bentar bentar lo aku ngomong sama Ade lah bentar kata ya udah dikasih sama si petugas nih Ade nih ha dan baru disitu dia mengakui kepada si Ade bahwa dia sudah membunuh ibunya sama sudah membunuh sahabat ibunya dan dia pun menyebutkan posisi keberadaannya agar bisa Ade dan kawan-kawannya ini menangkap dia wak dan akhirnya petugas Ade ini pun yang awalnya hah masa sih karena udah lumayan dekat sama si Edman akhirnya petugas Ade ini pun berserta kawan-kawannya menghampiri posisi yang disebutkan oleh si Edman Edman udah nunggu disana langsunglah polisi memborgol si Edman masuk ke dalam mobil dan kemudian dibawa ke tahanan wak dan di tahanan itulah wak si Kemper ini juga turut mengakui tidak pembunuhan ke ibu sama sahabatnya aja melainkan dia ini juga mengakui pembunuhan yang telah dilakukan terhadap 4 korban lainnya eh 5 ding maaf 2 1 2 ya baru 2 yang terakhir dan di tahanan ini pas dia ini ditanya kenapa weh kau secara sukarela menyerahkan diri dan mengaku atas pembunuhan pembunuhan yang sudah kau lakukan kata polisi kan dan Kemper menjawab wak bahwa dia ini telah kehilangan tujuan awalnya karena ternyata menurut si Edman pembunuhan yang sudah dia lakukan ini tidak dapat memuaskannya secara fisik dan emosional kemana aja kau baru kau sadar setelah kupunuh kawan mama mo dan dari situ juga dia merasa bahwa tindakan yang dia lakukan tuh yaudah cuma buang-buang waktu aja pak dan dia juga mengatakan kalau dia ini sudah mulai kelelahan secara mental dan dia juga mengaku bahwa dia ini merasa bodoh atas hal-hal yang telah dia lakukan dan sudah sampai pada titik jenuhnya dan di dalam persidangan wak si Kemper ini pun bersaksi bahwa dia sudah menggunuh para korban karena dia ini ingin atau menginginkan mereka ini untuk dirinya sendiri dan membuat korban-korban ini seperti harta bendanya dan dia ini juga sempat berusaha meyakinkan juri bahwa dia ini gila berdasarkan alasan bahwa tindakannya hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan pikiran menyimpang dan dia mulai mengatakan bahwa ada dua makhluk menghuni tubuhnya dan ketika kepribadian pembunuh ini mengambil alih satu sisi dalam dirinya ini pingsan katanya dan tiga psikiater yang ditunjuk oleh pengadilan menganggap bahwa Kemper ini waras secara hukum dimana salah satu psikiater yang bernama Dr. Jorfolk menyampaikan bahwa dia ini telah menunjukkan tanda-tanda kebencian sebelumnya dan berkeyakinan bahwa para wanita yang telah menjadi korbannya si Kemper ini adalah pengganti untuk target utamanya yaitu mamanya dan Dr. Ford ini memutuskan bahwa si Kemper sepenuhnya sadar dalam setiap kasus dan menyatakan bahwa Kemper menikmati segala penghujatan atas dirinya dan akhirnya pada tanggal 8 November tahun 1973 juri yang beranggota kat 6 pria dan 6 wanita ini menyatakan bahwa Kemper waras dan bersalah dalam semua hal yang sudah dilakukan Kemper menyatakan bersalah atas 8 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan Kemper pun meminta hukuman mati atas kejahatannya bagus kok sadar diri om dan hukuman mati itu juga sempat ditangguhkan di California pada saat itu dan malah dia menerima 8 hukuman seumur hidup secara bersamaan jadi karena 8 korbannya tiap korban kok seumur hidup gitu lah dan sejak saat itu dia pun mulai ditahan di fasilitas medis California dan Kemper telah beberapa kali menolak haknya atas sidang pembebasan bersyarat dan mengatakan bahwa dia ini lebih senang tinggal di penjara gak jadi dia hukum mati seumur hidup udah mati belum ya dia dan saat ini dia masih ada tuh ditahanan umurnya 72 tahun kalau gak salah ya gak sih? oke Wak jadi itu tadi kisah kelam dari Edmund Emil Kamper III atau Edmund Kamper dan untuk yang masih ingin tahu lebih lanjut kisah si Edmund ini Edmund sekarang telah berpartisipasi dalam 2 film dokumenter yang pertama The Killing of America pada tahun 1981 dan film dokumenter Murder No Ever End Motif tahun 1984 dan sekarang dia masih hidup dan masih tinggal di California Medical Facility tadi Wak di California oke Wak jadi itu kisahnya gimana menurut kalian? sering kali aku menceritakan sama kalian kisah-kisah pembunuh berantai yang memang hampir semuanya deh kayaknya pelaku-pelakunya ini memang memiliki masa lalu yang kelam dan fantasi-fantasi yang gila gitu ya pada masa kecilnya dan juga hampir semuanya dari dulunya suka nyiksa hewan jadi tolong Wak makanya aku gak pernah bosan bilang sama kalian nih kalau ada orang terdekat saudara kalian siapa aja lah kalian tengok dari kecil yang suka nyiksa hewan tolong diingatkan dari sekarang ya mantap dan juga memang mungkin karena si Edmund ini dari dulunya sudah mengalami intimidasi seperti itu ditambah lagi dia memiliki fantasi-fantasi gila yaudahlah jadilah dia kayak gini gak ada tempat dia untuk bercerita gak ada tempat dia untuk mendapatkan kasih sayang kadang agak kesian juga aku nengok dia nih tapi walau bagaimanapun perbuatan yang memang sudah dilakukan Edmund ini gak ada betul-betulnya Wak kau kesel sama mamamu bukan barat harus kubuk mamamu komunikasi aja ngomong gitu loh ya kan harusnya aku tau sih memang gak segampang itu kadang tapi aku yakin komunikasi yang baik itu juga bisa memperbaiki hubungan yang sedang buruk ya kan percaya aku dan sekaligus aku ingatkan semoga kalian terus hati-hati dimanapun dan kapanpun kalian berada stay safe and beauty mantep stay safe and beauty oke Wak jadi sekian dulu videonya terima kasih yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tau kalau aku upload video baru and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video Wak bye